Ratusan jamaah haji dari Kabupaten Pangandaran Jawa Barat resmi diberangkatkan dan dilepas Bupati Pangandaran. Rizki jamaah haji termuda berusia 22 tahun menggantikan porsi ibunya yang wafat. Berikut liputannya untuk Anda. Sebanyak 403 jamaah haji asal Kabupaten Pangandaran Jawa Barat resmi dilepas oleh Bupati Pangandaran CC Wiradidata. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan 11 bes dan 2 unit ambulan serta tim medis untuk mengantarkan jamaah haji ke asrama hajim kasi. Inilah Rizki Mutiara Bahari, salah satu jamaah haji termuda dari Desa Wonoharjo, Kejamaatan Pangandaran yang berusia 22 tahun. Rizki menggantikan porsi ibunya yang wafat dan akan menunaikan ibadah haji dengan ayahnya. Sedangkan jamaah haji tertua berusia 94 tahun atas nama Sabdin dari Kejamaatan Cicula. Jadi senang sama ayah berangkatnya? Sama ayah gitu berangkatnya. Masih senang cuma sedihnya ya karena ibu udah gak ada kan? Iya, pengennya mah ada ibu juga. Ya, mending sih ibu yang berangkatnya dibanding. Cuma ya gimana kan? Sementara itu Bupati Pangandaran CC Wiradidata mengatakan, pemerangkatan haji kali ini didominasi lansia dengan menjadi prioritas. Sementara untuk kuota haji pun meningkat. Yang di atas usia 65 itu ada dua keselurangan lah, jadi lebih banyak itu. Emang sekarang fokusnya ke situ? Iya haji, fokusnya aja. Jadi jadi prioritas itu Pak? Iya, prioritas. Tapi ada kenaikan Pak yang untuk jumlahnya? Kuotannya apa? Kuotannya naik ya? Naik kan, kemarin kan masih pandemi ya. Sekarang dua kali panggung. Ratusan pengantar maupun keluarga Jomah Haji memenuhi di lokasi keberangkatan. Disak tangis keluarga Jomah Haji pun pecah, mengiringi keberangkatan parah Jomah Haji. Mereka merasa terharu karena keluarganya bisa menjadi tamu Allah untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Kebaikullah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Yosef Trisna, Metro TV. Jawa Barat, Yosef Trisna, Metro TV.